Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan bimbing sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkesempatan di hari Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah disini kita akan melihat gaya penampilan Ayu Ting Ting yang menjadi serotan karena sangat cantik luar biasa cantik banget semangat kerjanya Ayu Ting Ting dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini dari Yudika Shari kemudian juga komentar dari Asim Apip aku suka, aku suka ngefans banget sama Ayu Ting Ting cantik banget semangat kerjanya inilah penampilan Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi dan juga sahabat yang lainnya dan ini ada status terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari instastory dan juga instagram pribadi milik Ayu nih hoyyulah kan 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 tulis Ayu di instagram pribadinya lagi-lagi Ayu dan juga Krishna bermain tiktok bersama dan goyangan dari Krishna sangat heboh luar biasa lentur banget nih pinggul dan juga badannya tak kalah disini Ayu Ting Ting juga menjadi serotan karena bentuk tubuhnya yang sangat aduhai walaupun sudah beranak nih Ayu Ting Ting menjadi pulsa perhatian karena bodinya yang sangat luar biasa dan dari unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat ya Allah Ayu Ting Ting semakin cantik dan bodinya bagus, sehat terus ya dari Siti Nur Aisyah91 berita selanjutnya juga disini yang sangat luar biasa menjadi perbincangan para fans nih dimana disini Ayu Ting Ting biasanya sangat takut dengan binatang dan hari ini Ayu Ting Ting bisa memegang dognya dan bercengkerama dengan dog tersebut dan dilansir langsung nih dari instastory instagram salah satu sahabat disini mengatakan bahwa di Ay Igun gila aku gak percaya sama apa yang aku lihat Ay yang biasanya dengar suara anjing dari kejauhan aja langsung lari ini berani menggang gila tulis Ay Igun di instagram pribadi miliknya karena tak percaya dengan apa yang dia lihat bahwa Ayu bisa memegang anjing tersebut dan juga dari Ayla Najwa gimana ceritanya ini Tetes sama kucing takut sama guguk berani sebanyak lagi perbincangan dari para sahabat yang lainnya karena tak menyangka Ayu Ting Ting berani dan biasa memegang guguk tersebut dan masih banyak perbincangan yang lainnya karena ada dua versi yang mengatakan bahwa ketika memegang anjing tersebut Ayu harus serutu dulu dan harus bersih-bersih karena anjing merupakan salah satu hewan yang memang tidak boleh dipegang menurut agama Islam ya karena dihindari dari najisnya yang bisa penempel di badan pemirsa selepas dari itu semua kita tahu bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang beragama dan tak atur ibadah tentu Ayu tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk semoga deh ke depannya Ayu bisa lebih berhati-hati lagi amin ya robal alamin mungkin Ayu Ting Ting hanya menunjukkan kecintaannya terhadap binatang yang sangat mengemaskan ini oke sahabat meninggalkan berita tersebut disini ada kebahagiaan Ayu nih sepulang kerja katanya dibikin karena mie kesukaannya oleh Ayu dan pagi tadi Ayu Ting Ting diberikan bekal berupa telur setengah matang dan setelah pulang kerja Ayu Rojak siap menghidangkan makanan-makanan favorit dari Ayu tak hanya Ayu Rojak nih mom Ayu Ting Ting ibu udah tercinta juga ikut nih terseret bahwa katanya ibu menyiapkan minuman kesukaannya wah keluarga yang sangat kompak dan juga bersahaja selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak tersayangnya semoga keluarga Ayu Ting Ting selalu bahagia dan selalu sehat amin ya robal alamin selanjutnya juga disini ini ada Ayu Ting Ting yang masih tergila-gilani dengan member BTS yang memang pada kesempatan minggu ini sedang melakukan konser pemirsa konser besar-besaran karena alasan pekerjaan Ayu Ting Ting belum bisa menghadiri konser seperti bulan yang lalu semoga suatu saat nanti Ayu bisa langsung bertemu ya dengan member BTS kesayangannya pastinya Jimin dan juga semuanya nih pastinya teman-teman juga sayangkan dengan member-member BTS yang sangat ganteng-ganteng itu dan juga disini ada kelakuan Krishna Fahreji yang selalu membuat ulah di hadapan Ayu dan disini Krishna dapat sentila demanjah nih dari Ayu Ting Ting yang pokoknya kompak terus deh untuk Krishna dan juga Ayu sehat selalu dan semoga pekerjaan dan semuanya dilancarkan selanjutnya juga disini ada informasi sedikit nih mengenai Ivan Gunawan yang hari ini masih berada di Paris pemirsa wah bakso acinya sampai ke Paris nih dimakan oleh salah satu sahabat Cindy pemirsa dan disini Wahyu Zainal dan juga Ivan Gunawan sedang mempersiapkan kepergiannya nih hair studionya pindah ke Paris begitu celetuk Ivan Gunawan terhadap Wahyu Zainal atau yang sering disapa uni pemirsa oke sahabat inilah beberapa kebahagiaan dan juga informasi mengenai Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang bisa bimbing sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru teralte tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kesehariannya semangat pagi semangat beraktivitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati I turn flowers into flowers trees aku baru sampai rumah langsung dibuatin mie instan ini rasanya enak banget pastinya buatan ayahku dia selalu ngebuatin aku makanan setiap aku pulang kerja guys pokoknya dia terbaik banget apapun yang dia buat pasti aku makan ini mie instan paling terenak pokoknya setiap aku pulang dia selalu siapin aku makanan begitu juga ibuku ibuku selalu siapin aku minuman juga wow the best banget kan buatin mie instan ini rasanya enak banget pastinya buatan ayahku oh my god aku baru sampai rumah langsung dibuatin mie instan ini rasanya enak banget pastinya buatan ayahku dia selalu ngebuatin aku makanan setiap aku pulang kerja guys pokoknya dia terbaik banget apapun yang dia buat pasti aku makan ini mie instan ini mie instan paling terenak pokoknya setiap aku pulang dia selalu siapin aku makanan begitu juga ibuku ibuku selalu siapin aku minuman juga wow the best banget kan ingin gak sih terongnya menanti lagi dateng nih gunawan hair studio pindah ke paris ganas tarif euro ya yun gak pake keramas ya 50 ribu oke ini klien kedua dari uni production ini van gunawan hair studio bisa ya bisa ya ngapain sih Chris kayak begitu sampe lentur banget badan laki-laki emang harus lentur deh, suatu saat dikerja, apa digunakan pelenturan itu? buat? ya satu saat? dibuat apa sebenarnya? aku anak kerja yang bener malah kayang-kayang mulut tiap hari kesel banget, ini lagi ketahuan biasanya kalo lagi gak ketahuan, palaknya di bawah, akhirnya di atas habis ya 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 Sub indo by broth3rmax